Hoi guys, balik lagi sama gue Steffen Juno di channel Bodybuilder Nah di kesempatan yang kali ini gue membahas soal suplemen lagi Kalau yang kemarin gue udah bahas soal kreatin Yaitu adalah suplemen yang menurut gue paling bisa memberikan benefit kepada kita Nah, untuk yang kali ini gue membahas suplemen yang terkenal juga Tapi gak ada benefit sama sekali, bisa dibilang gak ada benefit sama sekali Yaitu adalah BCAA Nah, jadi kalian sendiri pasti yang di fitness Pasti kalian suka cari-cari apa suplemen yang bisa bikin cepat pertumbuhan otot Bikin cepat gede, bikin cepat kering Oke, kan seperti video yang dulu gue jelasin Gak ada suplemen yang bisa membantu kita mempercepat apapun Karena fitness itu gak instan Dia itu adalah sebuah investasi Gue udah pernah jelasin itu Oke, nah salah satunya sekarang adalah BCAA Di iklan-iklan sekarang dijelasin Kalau misal ada yang bilang kayak gini Oh, lu mungkin pertumbuhan ototnya terhambat Pertumbuhan ototnya pelan Kenapa sih? Mungkin karena lu gak konsumsi BCAA Kalau lu konsumsi BCAA Pertumbuhan lu bakal lebih cepat Mereka ngomong gitu tanpa didasari apapun Tanpa ngerti apapun Kenapa mereka bilang gitu? Karena mereka dibayar pas ngomong gitu Coba kalian cek ya Yang ngomong-ngomong adalah atlet-atlet Dan mereka tuh gak ngerti sama sekali Sedangkan yang kita bagian researcher-researcher itu Kita tahu, kita sudah mengetes ke atlet Dan kita lihat hasilnya Dan di konteksnya BCAA ini Dia gak memberikan efek benefit sama sekali Karena apa? Gue jelasin langsung disini Jadi Ini pun yang gue ngomong adalah hasil dari research-research Gue sendiri suka bahasa research Dan research-research ini dilakukan oleh peneliti-peneliti yang memang di bidangnya Di bidang nutrisi dan di bidang fitness sports kita ini Gue terus disini Kalian bisa cek sendiri studinya Tapi Disini gue udah ringkasin Jadi kalian udah gak usah baca-baca lagi Percayalah Gue gak bakal rombak-rombak sendiri Dan juga Gue juga ngomong berdasarkan pengalaman gue sendiri Bukannya dibilang Oh, lu gak pernah pake Lu gak pernah lihat hasilnya Lu sembarangan ngomong Enggak Gue juga pernah pake BCAA Jangan salah Gue juga dulu pas gue mulai fitness Gue juga pastinya Sama kayak kalian Gue nyari sesuatu yang bisa mempercepat Jadi BCAA adalah salah satu yang gue konsumsi Dan setelah pemakaian 2-3 kali pemakaian Terus sekitar 5-6 bulan Itu gue liat hasil lah Dan hasilnya bisa dibilang gak ada Gak ada sama sekali Nah, jadi bisa dibilang Gue ngomong ini juga karena berdasarkan pengalaman Dan gue juga udah baca-baca research study Dan pas itu pun udah ada yang ngingetin gue Kalau memang BCAA ini gak guna Dia bisa jelasin kenapa Tapi Ya gue Karena gue masih pemula Gue masih batu Gue malah dengerin iklan-iklan itu Karena itu gue jelasin ke kalian Kalau bisa Kalau misalnya kalian dengerin kata-kata gue Itu bagus Kalian bisa menghemat uang Karena BCAA itu bukan suplemen yang murah Ya Dan Kalau misalnya kalian memang mau tertipu dulu Gak apa-apa kah Kayak gue Gue juga dulu orangnya keras Gue juga dulu gak percaya Tapi Kalian boleh coba Dan kalian boleh percaya sama gue Kalau misalnya kalian mau beli Ya tertipunya jangan lama-lama ya Ya beli Satu dua kali beli udah cukup banget Jangan tertipu lebih lama daripada itu Oke Langsung aja gue bahas Oke Jadi BCAA itu sebenernya apa sih BCAA itu adalah singkatan dari Brain Chain Amino Acid Jadi amino acid itu apa Jadi Kita untuk anak fitness Kita diwajibkan untuk Makan high protein Tinggi protein Karena apa Pertumbuhan otot Butuh protein yang tinggi Tingginya sama seperti apa Seperti video yang udah pernah gue jelasin Di atasnya gue kasih linknya Kalian bisa nonton Kalau belum nonton Nah Minimal Kalau menurut gue sendiri Itu adalah dua kali berat badan kalian Kalau kalian udah konsumsi Dua kali berat badan Amino acidnya pasti udah cukup Karena apa Karena protein Itu dibagi Pas dimasukin ke dalam badan kita Itu pas dicerna Dia akan dipecah Dipecah menjadi Sekian banyak amino acid Oke Jadi Dari sekian banyak amino acid ini Brain Chain Amino Acid BCAA Itu hanya tiga amino acid Dari protein yang pecah tadi Dia cuma ada tiga Yaitu Lusine Isolusine Dan Valine Nah Kenapa BCAA gak berfungsi Gak memberikan kita benefit apa-apa Untuk yang sudah makan High protein Karena pas kita Udah mencukupi kebutuhan protein kita Itu udah otomatis Kebutuhan kita akan amino acid Amino acid yang tadi barusan Itu udah terpenuhi Ditambahin BCAA Masuk lagi Itu udah gak ada gunanya lagi Kalian bisa baca Studi-studinya Tapi memang Hasilnya seperti itu Pas Mereka udah konsumsi cukup protein Tiba-tiba dimasukin Cuma tiga BCAA ini doang Masuk tuh lebih banyak Itu di pertumbuhan masa otot Gak ada benefit sama sekali Gak mempercepat sama sekali Yang ada adalah apa Duitnya makin keluar Masuk akal kan Karena apa? Karena pertumbuhan masa otot Butuh amino acid yang lengkap Nah sekarang kita udah konsumsi high protein Amino acid yang lengkap Dimasukin lagi tiga Buat apa? Gak ngefek lagi Masuk akal kan? Oke Nah sekarang Coba kita balik Kalau misalnya Kalian makan gak di high protein Jadi proteinnya Di bawah dari dua kali berat badan Jadi bisa dibilang gak optimal Terus pas kalian gak makan Dua kali berat badan itu Kalian masukin BCAA Tiga amino acid itu dimasukin Apakah mengoptimalkan pertumbuhan otot? Jawabannya enggak Karena apa? Karena BCAA cuma tiga amino acid Sedangkan untuk membentuk otot Kita butuh Amino acid yang lengkap Yang tadi gue jabarin disini Jadi kalau kalian Dari sekian banyak amino acid Kalian cuma tambahin Di tiga BCAA itu doang Itu gak mengoptimalkan sama sekali Masuk akal di gue Nah Juga ada penelitian Sebenernya katanya Amino acid yang paling berpengaruh Di muscle protein sintesis Itu adalah lusin Salah satu dari tiga BCAA ini Lusin Nah tapi ada satu studi Yang pas mereka sudah konsumsi high protein Tapi tiba-tiba dimasukin lusin doang Kan lusin yang tadi Paling berpengaruh di pertumbuhan otot Pas dimasukin lusin Apakah pertumbuhan ototnya bertambah Hasil studi menunjukkan enggak Jadi bener-bener Amino acid yang berlebih Apalagi cuma satu dari itu doang Lusin atau BCAA itu doang Itu gak memberikan benefit apapun Itu loh Oke jadi dari situ aja Sudah masuk akal kan Jadi kenapa alesannya Alesannya adalah Karena membentuk otot Butuh amino acid yang lengkap Sebenernya sesimpel itu Jadi amino acid kita sudah cukup Kita masukin Yang enggak berfungsi Kalau kita amino acidnya kurang Kita masukin BCAA Ya sama aja Enggak dioptimalkan Lebih baik Protein yang kalian tinggiin Kalian makan lebih baik dada ayam Kalian makan whey Sampai kalian mencukupi Target harian kalian Daripada kalian masukin cuma tiga itu doang Oke itu aja masuk akal ya Nah sekarang Sebenernya ada gak sih benefit dari BCAA sama sekali? Ada Satu Pas kalian masukin ke air airnya jadi berasa Jadi pas kalian workout Kalian pas minum itu airnya ada rasanya Gue gak bohong itu Itu memang sekarang di luaran pun Orang-orang yang ngerti Semua ngata-ngatain BCAA gunanya itu Buat memberi rasa kepada air Yang kalian bisa Masukin sendiri pakai air lemon Atau Air pakai pemanis buatan itu juga bisa Karena BCAA sendiri Dia ada rasanya ya dari Pemanis buatan itu Oke Jadi itu gunanya satu Memberi rasa kepada air Jadi pas lagi Workout Ada rasanya minuman Oke Jadi kalau kalian ada berbeda pendapat Kita gak usah ribut Langsung aja tulis di bawah komen Dan lain kali kita akan bahas Karena gue sendiri bikin video disini Untuk membangun fitness Indonesia Bukan yang ngejelek-jelekin Dan Gue juga mau orang-orang Orang Indonesia Kalau menjual suplemen Juallah suplemen yang berguna Dan kalau misalnya Membuat promosi Tolonglah jangan menyesatkan orang Maksud gue seperti itu Jadi kalau misalnya kalian ada masalah atau apa Langsung aja tulis komen box di bawah Ntar kita akan kontakkan Dan kita akan Omong itu Kalau misalnya kalian ada percayaan Langsung juga tulis di komen Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa di like Dan juga di subscribe Dan I see you guys Till next Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!